Malam mengalir perlahan-lahan, menyelimuti istana Majapahit. Tak seorang pun tahu persis apa yang sedang terjadi di luar istana. Para punggawa kerajaan masih bersungut-sungut di wismanya masing-masing, karena belum memperoleh kejelasan. Kabut tipis mulai turun dan melayang-layang rendah menyapu permukaan tanah, menyapu dahan-dahan pohon perahmas tanah. Sebuah wisma sederhana terletak tidak jauh dari benteng istana Majapahit. Mendadak pintu terkuak lebar, kemudian tertutup kembali. Sebuah bayangan bergerak perlahan-lahan menuju halaman. Cahaya bulan menerangi seluruh mayapada. Bayangan itu mengenakan sesuatu di wajahnya. Ternyata itu adalah topeng kayu. Ya, dialah Bekel Gajah Mada. Bekel Gajah Mada berdiri tegak bagaikan sepotong arja di tengah-tengah halaman wismanya. Saat berikutnya, dia melakukan sembah tiga kali, kemudian melangkahi bayangannya sendiri tiga kali berturut-turut. Aneh sekali, mendadak bayangan Bekel Gajah Mada sirna bagaikan di telan bumi. Saat berikutnya, berdiri sesosok makhluk hitam di depan Bekel Gajah Mada. Dan makhluk itu persis menyerupai perwujudan Bekel Gajah Mada sendiri. Itulah ilmu Mayangga Kresna. Mayangga adalah wawayangan atau bayangan. Kresna adalah hitam. Ilmu bayang-bayang hitam. Bekel Gajah Mada mengucapkan mantra beberapa kali. Dan saat berikutnya, bayang-bayang hitam bergerak perlahan-lahan. Dan akhirnya, menyatu dalam jasad maupun jiwanya. Ken Rimang, Ken Lindi, dan Lotati mengkeret ketakutan. Mereka berdiri merapat dinding puri. Sementara itu, rapu cahaya negara menjadi gugup. Karena tiba-tiba saja, di depan pintu puri sudah berdiri sesosok tubuh tegak perkasa. Laki-laki itu menggunakan topeng kayu di wajahnya. Ampun, Kusti Prabu. Sebaiknya Kusti Prabu segera menyingkir dari sini. Siapa kau ini? Hah? Awas. Berani mendekat. Aku akan berteriak dan prajurit-prajuritku akan meringkus semuanya. Ampun, Kusti Prabu. Hamba terpaksa berbuat kurang sopan. Hei! Hei! Apa yang kau lakukan ini, ha? Apa ini, ha? Kurang ajak. Lepaskan aku! Lepas! Manusia bertopeng kayu itu bergerak sangat cepat. Prabu Cainegara berusaha menghindar, tapi manusia bertopeng kayu dapat menotok punggungnya. Seketika Prabu Cainegara lemas, dan manusia bertopeng kayu menyamparnya, kemudian membawanya pergi melewati pintu belakang puri. Kusir Prabu Cainegara berusaha menghadir tu. Kusir Prabu! Tolonglah! Tolonglah! Kusir Prabu diculis! Belum! Kusir Prabu diculis! Tolong! Kusir Prabu diculis! Tiga orang wanita cantik itu hanya bisa berteriak dan menjerit-jerit minta tolong. Tapi manusia bertopeng kayu sudah kabur membawa tubuh Prabu Caya Negara yang sedang dalam keadaan pingsan. Manusia bertopeng kayu melompat bagaikan terbang kemudian hingga di atas dahan pohon. Setelah menengok kesana kemari sebentar, manusia bertopeng kayu itu melompati penteng istana Kapopongan. Itu dia! Lempak ditembak! Iya lempak ditembak! Ayo kejar! Dia lari kesana! Ke sebelah sana! Kurang aja! Ayo! Ayo! Sementara itu, manusia bertopeng kayu masih berlompatan sambil mendukung Prabu Caya Negara. Nampak beberapa orang prajurit jaga mengejarnya. Itu! Itu dia! Cegat di sebelah sana! Ayo cepat! Mereka berlarian mengejar bayangan yang menyelinap di sela-sela pohon. Beberapa orang prajurit jaga melompati gundukan tanah yang tinggi. Maksudnya mau menjegak dari arah depan. Hah? Itu dia! Lempari tombak! Dan kau pasang anak panahmu! Hujani panah! Serentak beberapa orang prajurit jaga melemparkan tombaknya. Sementara yang lain mengejarnya bayangan dengan anak panah. Orang acar, dia menghilang lagi. Pasti orang itu mempunyai kemampuan kanur agar negara. Dia bisa berlompatan di tengah garam. Dia bisa berlari bagaikan tempat. Dia telah berhasil menjulik Gusti Prabu Caya Negara. Selaka, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita tidak mungkin memburu orang itu. Sebaiknya kita kembali saja ke Istana Kapopongan. Kita bantu teman-teman kita menumpas kawanan perampok. Terima kasih telah menonton! Sementara itu, Mas Semun dan Rakuti masih berkuda memimpin pasukannya. Mereka semakin mendekati Istana Kapopongan. Semuanya berkuda dalam keadaan tergesa-gesa. Beberapa orang di antara mereka menggenggam obor untuk pemerangan di dalam. Sebaiknya kita pecah pasukan menjadi dua bagian rakuti. Aku akan memimpin pasukan mengikuti jalan lurus ini. Dan kau memimpin pasukan dari sebelah sana. Kita kepung Istana Kapopongan dari arah barat dan timur. Kita jangan membambang waktu rasmi. Siapkan senjata kalian masing-masing. Kita serbu Istana Kapopongan dari pintu gapura depan. Hiya! 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 Kurang aja. Kita gagal menemukan usia praguja negara. Pasti sudah ada yang mendahulai kita. Kita pasti akan kena marah. Tuan Kurawadei pasti akan marah. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita bantu saja kawan-kawan. Supaya pertarungan ini segera selesai. Dan setelah itu, kita kembali ke Istana Majapahit. Untuk melaporkannya pada Tuan Rawadei. Ayo! Ayo kita bantu kawan-kawan. Bereskan prajurit-prajurit penjaga itu. Ayo! Sekuluh orang berjadar hitam berlompatan meninggalkan serambi puri campak ke Mandala. Mereka berlari menyongsong prajurit-prajurit penjaga Istana Kapopongan. Sambil menghubungi senjata. Pada saat itulah, segenar temun suara kaki kuda. Pada saat itulah, sejauh orang berjadar hitam berlompat. Pada saat itulah, sejauh orang berjadar hitam berlompat. Ayo! Di antara mereka telah jatuh menjadi korban. Tuguh mereka terkelatak di sana sini. Di halaman Istana Kapopongan. Api Rakudit tidak memberi kesempatan musuh-musuhnya meloloskan diri. Dia sendiri langsung bergunduk pancah pertempuran. Sambil mengahim-ahimkan pembahat bayon. Ayo! Maju sini! Siap ayam musuh hidung! Maju sini! Ia-sia! Ia-sia! Rakudit terus melamuk dengan pembahat bayon. Perkarungan henar benar menjadi tidak seimbang. Dan tak lama kemudian, kembali terdengar suara gemuruh kaki kuda. Tuguhnya rasmi dan prajurit-prajuritnya sudah berdatang. Sebuah bayangan terus berkelebat di antara sela-sela pohon yang gelap. Setelah jaraknya cukup gauh dengan Istana Kapopongan, bayangan itu berhenti. Kemudian perlahan-lahan meletakkan tubuh Prabu Jaya Negara di atas akar-akar pohon. Terima kasih telah menonton! Layangan itu, manusia bertopeng kayu jongkok sebentar di samping tubuh Prabu Jaya Negara. Setelah memeriksa sebentar keadaan Raja Majapahit itu, manusia bertopeng kayu segera menarik nafas panjang tiga kali berturut-turut. Selanjutnya dia menotok punggung Prabu Jaya Negara. Prabu Jaya Negara tersentak bangun. Di mana aku ini? Siapa kau? Ampun, Kusti Prabu. Kusti Prabu masih di wilayah Istana Kapopongan. Siapa kau ini? Ampun, Kusti Prabu. Belum saatnya paduka tahu siapa hamba. Hamba hanya bermaksud menyelamatkan Kusti Prabu dari ancaman komplotan jahat. Oh, Istana Kapopongan baru saja dirampok. Oh, kurang ajar. Pasti prajurit-prajuritku telah berhasil menumpas mereka. Oh, jangan-jangan. Kau lah pimpinan rampok itu. Ayo cepat, buka topengmu. Aku tidak senang berhadapan dengan orang yang bertopeng. Ampun, Kusti Prabu. Hamba tidak dapat memenuhi keinginan Kusti Prabu. Hamba belum bisa melepas topeng hamba karena belum saatnya. Kurang ajar. Berani sekali kau membangkang perintahku. Ampun, Kusti. Hamba tidak bermaksud jahat. Hamba hanya ingin menyelamatkan Kusti Prabu dari ancaman pembunuhan. Kau pikir aku percaya dengan kata-katamu, ha? Kaulah yang bermaksud membunuhku. Kaulah pimpinan rampok itu. Prajurit! Prajurit! Cepat kemari! Ayo cepat tangkap orang ini! Oh, dialah pimpinan rampok! Tangkap dia! Prajurit! Di mana prajurit-prajuritku? Kusti Prabu tidak usah kusar. Hamba justru membawa Kusti Prabu dari kancah pertarungan. Prajurit-prajurit paduka sekarang sedang bertarung melawan komplotan jahat. Dan komplotan jahat itu sesungguhnya bukanlah kawanan rampok. Komplotan jahat itu didalangi oleh orang dalam istana sendiri. Tutup mulutmu! Kau ini siapa, ha? Berani memfitnah penggawa kerajaan Majapahit, ha? Ini bukan fitnah, Kusti. Nanti Kusti Prabu akan membuktikannya sendiri. Jika suasana sudah kembali aman. Hamba akan membawa Kusti Prabu kembali ke istana Kapopongan. Tunggu! Tunggu dulu! Tunggu! Katamu ada komplotan jahat di istana. Komplotan macam apa itu? Selama ini, aku tidak pernah mendengar ada komplotan jahat di istana Majapahit. Istana selalu dalam keadaan aman tentera. Yang pati selalu bisa mengatasi keadaan. Dan aku tidak pernah mendengar laporan apa-apa tentang komplotan jahat. Ampun, Kusti Prabu. Barangkali agak susah untuk dipercaya. Tapi demikianlah kenyataannya. Nanti Kusti Prabu akan membuktikannya sendiri. Komplotan jahat itu bersarang di istana Majapahit. Dan merekalah yang merencanakan semua ini. Mereka bermaksud mendusta Kusti Prabu Jaya Negara. Mereka bermaksud merebut kekuasaan Kusti Prabu. Tutup mulutmu! Aku tidak percaya! Hah! Mana ada yang berani merebut kekuasaanku! Sekarang Kusti Prabu Jaya Negara pasti tidak akan percaya. Sampai kapanpun, aku tidak akan percaya. Tidak ada yang berani membuat komplotan jahat untuk menggulingkan aku. Tidak ada yang berani merebut kekuasaanku. Kecuali mereka yang ingin digantung di alun-alun. Ampun, Kusti Prabu. Sepertinya pertarungan sudah selesai. Sebaiknya Kusti Prabu segera kembali ke istana Kapopongan. Dan mudah-mudahan Kusti Prabu segera mendapat penjelasan dari orang-orang yang bisa dipercaya. Maaf, Kusti Prabu. Hei! Apa ini? Lepaskan! Lepaskan aku! Kurang ajar! Eh, mau kau bawa kemana aku ini? Lepaskan! Lepas! Maaf, Kusti Prabu. Hei! Mau apa kau? Aduh, lepaskan! Lepaskan aku! Jangan kurang ajar kau, Han. Mau kau bawa kemana aku ini? Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Awas! Jangan kurang ajar kau! Eh? Lepaskan! Lepaskan! Manusia bertopeng kayu bergerak dengan sangat cepat. Tiba-tiba saja Prabu Jainegara sudah dalam kepitan ke pihaknya. Manusia bertopeng kayu berlari di atas permukaan tanah, menyeruak rimpunan pelukar, dan terbang ke arah pohon-pohon yang gelap. Prabu Jainegara berteriak-teriak, tapi manusia bertopeng kayu tak memperdulikannya. Dia terus berlari, berlari menuju istana Kapolponga. Tiba-tiba! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, 20 orang prajurit Majapahit yang ditugaskan mencari Prabu Jaya Negara sudah menyusup kemana-mana. Mereka mencari di sekitar Istana Kapopongan. Beberapa orang di antara mereka tiba di sebuah tegalan yang banyak tumbuh pohon kelapa. Saat itulah mereka melihat sosok tubuh seorang laki-laki berjalan terhuyung-huyung dan mereka segera menghampirinya. Wah, lihat. Bukankah beliau Gusti Prabu Jaya Negara? Wah, iya. Benar. Apa yang kalian lakukan di sini prajurit? Ampun, Gusti Prabu. Kami ditugaskan mencari Gusti Prabu. Siapa yang menugaskan? Tuan Rasemi dan Tuan Rakuti. Kami telah berhasil menumpas kawanan perampok Gusti Prabu. Sekarang Istana Kapopongan sudah kembali aman. Baiklah. Kalian sudah bekerja dengan baik. Nanti kawanan perampok itu akan digantung satu persatu. Nah, sekarang antarkan aku. Ampun, Gusti Prabu. Syukurlah, Gusti Prabu Jaya Negara selamat. Kami semua berhasil mengamankan Istana Kapopongan. Kau Rasemi dan Rakuti. Kalian sudah berjasa. Kalian memang penggawa kerajaan yang terbaik. Tapi aku ingin tahu. Apa benar ada kawanan rampok datang ke Istana Kapopongan untuk mendusta nyawaku? Benar, Gusti Prabu. Oh, jadi mereka sebenarnya bukan rampok? Mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit yang menyamar Gusti Prabu. Kalau Gusti Prabu tidak percaya, silakan bertanya. Kau jangan main-main, Rasemi. Aku tidak percaya ada komplotan rahasia ingin merebut kekuasaanku. Prabu Jaya Negara melangkah beberapa tindak. Kemudian berdiri di depan kerumunan prajurit Rawadeng yang sudah menjadi tawanan. Hei, prajurit! Kau, ayo jawab pertanyaanku. Siapa kalian ini sebenarnya? Ampun, Gusti Prabu. Kami sesungguhnya prajurit paduka sendiri. Hmm. Jadi kalian menyamar sebagai perampok, lalu menyerbu Istana Kapopongan untuk membunuh aku? Benar, Gusti Prabu. Ampun. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Ampun, Gusti Prabu. Hamba ingin mengutarakan sesuatu. Barangkali Gusti Prabu Jaya Negara akan terkejut melihat kenyataan ini. Sebenarnya Gusti Ramahpati yang berdiri di belakang peristiwa ini, Gusti. Apa, Rasemi? Apa katamu? Memang sulit untuk dipercaya, Gusti Prabu. Tapi begitulah kenyataannya. Gusti Ramahpati telah merencanakannya dalam waktu yang lama. Beliau ingin merebut kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara. Hah, aku tidak percaya. Eyangpati itu sudah seperti orangtuaku sendiri. Mana mungkin dia mau merebut kekuasaanku? Justru dialah yang bekerja dengan baik selama aku di Istana Kapopongan. Tidak, tidak. Aku tidak bisa percaya sebelum ada bukti-bukti yang jelas. Bukti-bukti yang nyata. Dan ingat, Rasemi, Rakuti. Jangan coba-coba memfitnah Eyangpati. Kalian berdua adalah pengalasan Binesuka. Justru kalian harus membantu Eyangpati bekerja. Supaya negeri Majapahit tetap aman sentosa. Apa gunanya kalian memfitnah Eyangpati? Hmm? Kalian tahu, aku pasti tidak akan percaya. Ampun, Gusti Prabu. Kami sebenarnya juga tidak percaya. Tapi melihat kenyataan seperti ini, bagaimana kami akan mengingkarinya? Sudahlah, Rasemi, Rakuti. Jangan bicara soal perebutan kekuasaan lagi. Tidak ada orang yang berani merebut kekuasaan Jaya Negara. Kecuali orang itu sudah tidak waras otaknya. Dan jangan singgung-singgung lagi Eyangpati. Peristiwa ini hanyalah peristiwa perampokan biasa. Mungkin kawanan rampok itu ingin menguras harta benda Istana Kapopongan. Hah. Dasar perampok-perampok picisan. Mereka akan menyesali perbuatannya yang bodoh. Oh. Ayo, Rasemi. Rakuti. Iringkan aku. Aku akan segera kembali ke Istana Majapahit. Malam ini juga. Ampun, Gusti Prabu. Lalu bagaimana dengan mereka? Maksud hamba para tawanan itu? Aku ingin mereka semuanya dibereskan. Kau tahu apa maksudnya dibereskan, bukan? Prabu Jaya Negara segera melangkah ke atas kereta kuda yang megah. Sementara prajurit-prajurit Majapahit berdiri berjajar di sepanjang pintu Gapura. Rasemi dan Rakuti juga sudah duduk di atas punggung kuda. Dan tak lama kemudian, rombongan sang Prabu berangkat meninggalkan Istana Kapopongan. Rombongan sang Prabu semakin jauh meninggalkan pintu Gapura. Sementara seratus perang prajurit Majapahit masih tinggal di sana. Mereka berdiri mengitari kawanan perampok. Yang duduk berdempetan menunggu nasibnya. Dan begitulah yang terjadi. Begitulah nasib prajurit-prajurit rendahan. Yang sesungguhnya tidak mengerti duduk perkaranya. Begitulah nasib orang-orang kecil. Yang justru seringkali harus menjadi korban. Mata pedang berkelebat. Ujung keris yang tajam dan runcing berseliberan ke sana kemari. Sisa-sisa prajurit Rabu Deng ditumpas habis malam itu juga. Rombongan sang Prabu semakin jauh meninggalkan istana Kapopongan. Iring-iringan itu melintasi kaki bukit yang karam-temaram oleh cahaya bulan tua. Beberapa orang prajurit pengawal raja berkuda di kiri kanan kereta sang Prabu. Mereka berkuda sambil berjaga-jaga. Sementara itu, nampak rasmi dan rakuti berkuda paling belakang. Sementara itu, di rumah kediaman sang Ramapati. Sang Ramapati berjalan mondar-mandir di ruangan pendopo. Wajahnya membayangkan rasa kesal dan gelisah. Di mana Rayuyu? Seharusnya dia sudah datang. Seharusnya dia sudah menghadap. Tidak biasanya Rayuyu bekerja seperti ini. Bulan sudah mulai mengambang di arah barat. Tengah malam telah lewat. Mengapa Rayuyu masih juga belum datang kemari? Apa yang terjadi? Aku tidak enak. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres. Nyai! Nyai! Tidak. Tidak mungkin. Rayuyu akan segera datang. Rencana ini sudah kugodok matang. Dan semua rencana kau pasti akan menggelinding dengan mulus. Ada apa, Gagang Ramapati? Ada apa, ada apa. Sepertinya kau tidak tahu apa yang sedang kurasakan sekarang ini. Rayuyu belum juga datang. Sampai sekarang bocah itu belum juga datang kemari. Dia kutugaskan mengumpulkan 2.000 orang prajurit di Alun-Alun. Dan menjelang tengah malam dia harus datang kemari untuk melapor. Melapor keberangkatannya ke Istana Kapopongan. Tapi sampai sekarang dia belum juga muncul. Di mana bocah efdan itu? Sabar, Gagang Ramapati. Mungkin dia masih dalam perjalanan? Iya, iya, iya. Kau benar, Nyai. Mungkin dia masih dalam perjalanan. Dia pasti akan datang. Dan sebentar lagi 2.000 orang prajurit akan berangkat ke Istana Kapopongan. Istana Kapopongan akan digerebek dari 4 jurusan. Kemudian Prabu Jaya Negara akan tewas. Itulah sasaran utama dari rencanaku yang sudah matang ini. Dan kalau sampai Prabu Jaya Negara tewas. Akulah yang akan duduk di atas hingga sana Majapahit. Memerintah seluruh negeri Majapahit. Akulah yang akan menjadi raja. Tapi Nyai, hatiku merasa tidak enak. Entah mengapa. Hatiku seringkali berdebar-debar. Kakang Ramapati. Rencana yang sedang kau kerjakan ini merupakan rencana yang sangat besar dan gawat. Tentu saja hatimu menjadi kerisah. Tapi aku pasti akan berhasil, bukan? Ayo, Nyai, jawablah. Aku pasti akan berhasil, bukan? Aku akan berhasil merebut kekuasaanku di Prabu Jaya Negara. Ayo, Nyai, jawablah. Kau yakin, bukan? Kau yakin aku akan berhasil? Kakang Ramapati, kalau memang kau yakin akan berhasil, mengapa harus gelisah seperti ini? Duduk sajalah. Tunggulah Rayuyu. Sebentar lagi dia pasti datang. Jawab dulu pertanyaanku, Nyai. Kau yakin tidak? Kau yakin bahwa rencanaku akan berhasil? Aku hanya seorang wanita, Kakang Ramapati. Aku tidak begitu tahu seluk-beluk permainan seperti ini. Kau lah yang lebih paham, Kakang. Mengapa kau masih belum menjawab juga, Nyai? Jawablah, supaya hatiku menjadi tenang. Lihat, lihat, Nyai. Apakah wajahku pucat? Lihat. Iya, Kakang. Wajahmu sedikit pucat. Mungkin karena kau kurang istirahat, kurang tidur. Coba. Coba tanganmu, Nyai. Coba rabalah dadaku ini. Apakah jantungku berdetak dengan kencang? Coba. Aduh, Kakang Ramapati. Tidak biasanya kau bersikap seperti ini. Mengapa kau seperti melihat hantu? Wajahmu pucat. Dan jantungmu berdetak kencang sekali. Ah, hatiku berdebar-debar. Dan aku sudah berusaha menghilangkannya. Tapi hatiku senantiasa berdebar-debar. Rayuyu, Rayuyu. Seharusnya dia sudah datang, Nyai. Aduh, bagaimana bocah itu? Mengapa tiba-tiba dia bekerja seberup ini? Hawas kau, Rayuyu. Eh, kalau usahaku ini berhasil. Dan kau tidak mempunyai alasan mengapa terlamat datang. Kau akan kupecat. Tidak sudi lagi aku mempunyai anak asu seperti Rayuyu. Dia membuat jantungku seperti mau copot. Kurang ajar, kurang ajar. Benar dia. Kakang Ramapati. Mengapa kau tidak mengutus orang untuk menyusul Rayuyu? Kalau memang kau tidak sabar lagi. Utuslah para abdi. Mereka bisa pergi ke alun-alun sekarang ini. Ah, benar, Nyai. Kau benar. Aduh, istriku. Mengapa aku tidak berpikir untuk mengutus seseorang? Aku mempunyai banyak abdi di sini. Aku bisa menyuruh mereka pergi kemana saja. Bahkan aku bisa menyuruh mereka masuk ke dalam sumur kalau aku mau. Hehehehe. Kau benar, Nyai. Aku bisa mengutus orang untuk menyusul Rayuyu. Hmm, siapa ya? Siapa ya sebaiknya yang pergi? Hmm, Balabur. Ya, Balabur dan Kakatang. Sang Ramapati bergegas melangkah meninggalkan Wisma kediamannya. Kakatang dan Balabur mengirim di belakang. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong istana menuju alun-alun. Sang Ramapati heran. Tak ada barisan prajurit siap siaga. Alun-alun nampak sunyi lengang. Hanya ada beberapa orang prajurit mondar mandir kesana kemari. Hei, berhenti. Mau kemana kalian? Bus. Beliau Gusti Ramapati. Oh, ampun Gusti. Hamba kira siapa? Rupanya Gusti Ramapati yang hadir. Ampun Gusti. Hmm, mengapa kalian tidak bersiap siaga? Mana kawan-kawan kalian? Mereka sudah kembali ke baraknya masing-masing, Gusti. Tinggal beberapa orang lagi. Dan mereka ditugaskan untuk berjaga-jaga di alun-alun. Siapa yang memberi tugas? Eh, tuanku Rayuyu. Rayuyu, Rayuyu. Sekarang di mana Rayuyu? Kami tidak tahu, Gusti. Tuan Rayuyu hanya memberikan perintah agar kami bobaran. Dan setelah itu, kami tidak melihat beliau lagi. Hmm, apa maksud Rayuyu membubarkan prajurit-prajurit itu? Hmm. Hati ku cari tidak enak. Jangan-jangan Rayuyu berkhianat padaku. Kurang ajar. Akanku cari dia ke rumahnya. Ayo ke Katang, Pak Labur, ikut aku. Mari, Gusti. Silahkan. Oh, Gusti Ramapati. Aku mau bertemu dengan Rayuyu. Di mana suamimu sekarang? Ampun, Gusti. Bukankah Kakang Rayuyu di alun-alun? Aku baru saja dari alun-alun dan aku tidak berhasil menemukan suamimu. Di mana dia sekarang? Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak tahu. Kakang Rayuyu tidak berpesan apa-apa. Suamimu itu sekarang sudah berani kurang ajar padaku, tahu? Kakang Rayuyu hanya mengatakan bahwa dia harus menyiapkan dua ribu orang prajurit di alun-alun. Tapi, apa benar Kakang Rayuyu tidak ada di sana, Gusti? Sudah, sudah, sudah. Jangan cerewet kamu. Kalau memang Rayuyu tidak ada di rumah, aku akan mencari dia di tempat lain. Kurang ajar. Kemana mereka? Rebanyak dan repangsa juga tidak ada di wismanya. Di mana mereka? Di mana anak-anak asuhku? Oh, yang jagat Dewa Batara. Apa mungkin aku dikhianati anak-anak asuhku sendiri? Tidak. Tidak mungkin. Mereka adalah orang-orang kepercayaanku. Mereka sudah lama bekerja padaku. Dan mereka adalah orang-orang yang setia. Tidak mungkin. Ra Wedeng, Rayuyu, Ra Banyak, dan Ra Pangsa berkhianat. Hmm, Ratanca. Iya, aku belum mencarinya ke rumah Ratanca. Kakak Tang, Pak Lapur. Iya, Gusti. Apa mungkin mereka di rumah Ratanca? Oh, sebaiknya kita cari saja ke sana, Gusti. Benar, Gusti. Siapa tahu mereka berkumpul di rumah Ratanca. Tapi untuk apa mereka berkumpul di rumah Ratanca? Rau Wedeng mempunyai tugas. Rayuyu juga mempunyai tugasnya sendiri. Masing-masing mempunyai tugas. Untuk apa berkumpul di rumah Ratanca? Oh, hatiku berdebar-debar lagi. Oh, keringat dinginku mulai keluar. Oh, Kakak Tang, Pak Lapur. Apa, apakah aku merasa takut? Apakah aku merasa gentar? Barangkali Gusti terlalu lelah. Kita sudah berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Kalau Gusti terlalu lelah, biarlah kami yang mencari mereka di rumah Ratanca. Tidak. Aku akan mencarinya sendiri, Ratanca. Aku akan ke rumah Ratanca sekarang. Hai. selamat menikmati sang ramah pati merintih-rintih meratap-ratap menyesali rencananya yang gagal dia juga menyesali sikap dan kelakuan anak-anak asuhnya oh, sampai hati mereka melakukannya padaku rawadeng, rayuyu, rabanyak, rapangsa, dan ratanca sampai hati kalian memukuliku beramai-ramai sampai hati kalian menyakitiku hatiku benar-benar sakit, nyai sudah lah, kakak apaku nanya menyesali segala sesuatu yang sudah terjadi lebih baik sekarang kita memikirkan langkah-langkah selanjutnya rencanaku sudah gagah, nyai dan aku harus menanggung akibatnya karena itu, kakak jangan larut dalam kebingungan dan keputusasaan kita harus berbuat sesuatu sekarang aku sudah memutuskannya aku harus segera meninggalkan Istana Majapahit malam ini juga aku tahu prajurit-prajurit di luar itu sengaja ditempatkan untuk pengawasi aku mereka tidak ingin aku meloloskan diri kalau begitu, kita tunggu apa lagi? pada saat itulah, kakak Tang dan Palabur melangkah menyeberangi ruangan tengah dan mereka segera melaporkan bahwa kereta sudah siap di halaman belakang apakah pintu gapura belakang tidak dijaga, kakak Tang? sepertinya tidak, Gusti mereka hanya menjaga lorong-lorong di sekitar benteng dan juga pintu gapura depan kalau begitu, kita akan berangkat sekarang hayu, nyai siapkan perbekalan di jalan kita tinggalkan Istana Majapahit ada apa, nyai? ayo, cepat tidak ada waktu lagi untuk menangis nanti saja di jalanan kau bisa menangis sepuas-puasmu sekarang kita harus segera pergi aku tidak mau ditangkap prajurit-prajurit Majapahit aku tidak mau diecek rawedeng dan kawan-kawannya kurang ajar sekali begitulah tabiat Anji sekalipun sudah diberi makan enak kotoran manusia dilahap juga dasar manusia-manusia Anji sudah, raka kan? jangan menyumpah-nyumpah terus keadaan kita sedang gawat sekarang ini sebaiknya kita memohon ampun pada Dewata Agung barangkali selama ini hidup kita penuh kekurangan maka demikianlah dengan hati hancur dengan hati remuk redam sang ramah pati bersama istrinya naik ke atas kereta kuda kakak tang duduk sebagai kusir kereta sedangkan palapur naik seekor kuda mengawal di belakang setelah semuanya siap kereta pun segera berangkat perlahan-lahan meninggalkan halaman belakang dua orang prajurit jaga berlari-lari kecil menyeberangi halaman Wisma Kediaman Ratanja mereka sekiranya diterima rawadeng dan teman-temannya di ruangan pendokong ampun tuanku rawadeng sepertinya Gusti Ramapati sudah pergi ah bagaimana Gusti Ramapati bisa lolos bukankah kalian ditugaskan untuk menjaga beliau ah ampun tuanku rawadeng Gusti Ramapati lolos dari pintu gapura belakang ah koplok koplok kalian ini prajurit-prajurit koplok menjaga seorang tua bangka saja tidak pecus ah bagaimana lah bangsa apa pendapatmu kukira harus ditugaskan prajurit-prajurit untuk mengejar beliau rawadeng saya takut beliau pergi ke istana kapopongan untuk menyusul sang prabu dan kalau sampai terjadi demikian Gusti Ramapati bisa mempengaruhi jalan pikiran Sri Baginda kita semua tahu Gusti Ramapati sangat pandai bicara dan pintar mengambil hati sang prabu iya iya dan kalau sampai terjadi begitu suasananya akan menjadi berbalik kita semua yang akan susah kalau begitu cepat perintahkan agar prajurit-prajurit nyusul rawadeng jangan tunggu terlalu lama iya siapa yang harus memimpin mereka aku dan rapangsa bisa memimpin mereka iya baiklah ambil seratus orang prajurit kejar Gusti Ramapati tangkap beliau dan bawa kembali ke istana majapahit kereta yang ditumpangi sang Ramapati dan istrinya sudah mencapai pintu gerbang padu raksa 8 orang prajurit penjaga pintu gerbang segera menghadang mereka di tengah-tengah jalan beri kami jalan prajurit kami mau lewat kalian harus diperiksa kalian dari mana dan mau kemana ini masih malam jika kalian mau berdagang mengapa tidak besok pagi kalian berangkat jangan bicara sembarangan prajurit yang sedang duduk di dalam kereta ini seorang pembesar kerajaan majapahit kau ingin tahu siapa beliau minggil lah prajurit biarkan keretaku lewat jika kalian masih berdiri disitu kalian akan mendapat hukuman berat oh Gusti Gusti Ramapati oh maaf Gusti silahkan silahkan lewat ayo ayo minggir kawan-kawan minggir minggir ayo Gusti Ramapati jalan lewat cepat minggir minggir oh aneh sekali mau kemana Gusti Ramapati malam-malam begini iya sepertinya beliau didampingi nyair Ramapati ah biarkan saja itu bukan urusan kita di pagi yang cerah itu Prabu Jayanegara duduk di atas singgah sana Wilwat Dikda Sang Prabu berkenan memimpin sebuah pertemuan yang sangat penting hadir dalam pertemuan itu para ibu Putri Mahadewi Putri Pratnya Paramita Putri Raja Padme dan Putri Indreswari para ibu duduk di atas kursi berukiran indah di sebelah singgah sana Sang Prabu sementara para hadirin yang lain duduk di lantai Palai Paseban Agung Rabu Dayanegara duduk berjajar bersama teman-temannya demikian pula penggawa-penggawa kerajaan yang lain dengar hai penggawa-penggawa kerajaan Wilwat Dikda hari ini kita kembali berkumpul hari ini kita akan membicarakan suatu masalah yang penting dan aku sangat mengharapkan keterangan dari kalian semuanya semuanya saja yang hadir di Balai Paseban Agung pada saat aku di Istana Kapopongan mendadak kawanan rampok datang mereka bermaksud merampok Istana Kapopongan tapi untung prajurit-prajurit Majapahit dengan sigap dapat melumpuhkan mereka akhirnya mereka semua dapat ditangkap dan dibinasakan tapi aku mendapat laporan dari dua orang pengalasan Winesuka nah itulah orangnya Rasemi dan Rakuti mereka mengatakan bahwa kawanan rampok sebenarnya adalah prajurit-prajurit Majapahit juga mereka sengaja menyamar menjadi perampok untuk membunuh aku untuk mendusta nyawaku dan menurut Rasemi serta Rakuti kawanan rampok gadungan itu didalangi oleh pembesar kerajaan Majapahit sendiri bukankah begitu Rasemi? Rakuti? benar Gusti Prabu memang begitulah kenyataannya Rasemi Rakuti Rawedeng Rawiyuyu Rabanyak Rapangsa dan Kauratanca kalian adalah tujuh orang pengalasan Winesuka kalian adalah orang-orang kepercayaanku kalian mempunyai hak-hak istimewa di Istana Majapahit ini seharusnya kalian bekerja membantu Eyang Pati memegang tampuk pimpinan negeri selama aku di Istana Kapopongan aku tidak senang melihat ponggawa-ponggawaku saling fitnah saling menjatuhkan dan saling menjegal kalian akan mendapat hukuman berat jika terbukti Eyang Pati tidak bersalah Eyang Pati tidak mungkin merebut kekuasaan Eyang Pati itu sudah seperti orang tuaku sendiri coba sekarang aku ingin mendengar penjelasan kalian apa yang telah terjadi di Istana Majapahit pada saat aku tidak ada coba kau rekrean kanuruhan mapanji elam berilah keterangan ampun Gusti Prabu hamba sendiri tidak begitu jelas duduk perkaranya tapi pada saat Gusti Prabu masih berada di Istana Kapopongan sepertinya ada sesuatu yang kurang beres di Istana Paduka apanya yang kurang beres ada banyak sekali prajurit-prajurit Majapahit dikerahkan untuk menjaga Wisma-Wisma penggawa kerajaan Wisma kediaman hamba juga dijaga dengan ketat sehingga hamba tidak bisa pergi kemana-mana benar Gusti Prabu hamba juga merasakan adanya keganjilan Wisma kediaman hamba dijaga ketat bahkan hamba sempat marah-marah karena prajurit-prajurit Majapahit menghalang-halangi hamba yang sedang menjalankan tugas Gusti dan mereka sudah berani bertindak tidak sopan di depan hamba seorang temenggung wilwa tiktak siapa yang memerintahkan untuk menjaga Wisma-Wisma Ponggawa kerajaan ampun Gusti Prabu prajurit-prajurit itu mengatakan bahwa mereka menjalankan perintah dari Rabanyak serta Rabangsa benar demikian Rabanyak Rabangsa benar Gusti Prabu mengapa Wisma Ponggawa Ponggawa kerajaan itu harus dijaga Gusti hamba hanya sekedar menjalankan perintah Gusti Ramapati hamba sendiri tidak tahu Gusti Prabu hamba baru menyadari setelah mendapat laporan dari Rawedeng katanya Gusti Ramapati bermaksud merebut kekuasaan Gusti Prabu Jaya Negara baru pada saat itulah hamba menyadari kesalahan hamba rupanya hamba telah masuk perangkap akabul Gusti Ramapati yang ingin merebut kekuasaan paduka awas Rabanyak rapangsa jangan mencoba memfitnah orang lain aku masih belum bisa percaya bahwa ayang pati mempunyai niat sejahat itu pada saat sang Prabu Jaya Negara masih memimpin pertemuan mendadak beberapa orang prajurit bergegas datang mereka melaporkan kehadiran Brahmana Ratu Kuning dari pusat pendidikan calon tanda Brahmana Ratu Kuning datang bersama rakai warak dan rakai kembar Brahmana Ratu Kuning hamba Gusti Prabu apa kau datang juga untuk memberikan kesaksian sebenarnya perkara ini sudah tersebar sampai kemana mana Gusti Prabu hamba merasa sangat prihatin mengapa sampai terjadi kekeruhan di istana Paduka coba Brahmana Ratu Kuning jelaskan apa yang kau ketahui mengenai perkara ini baik Gusti Prabu beberapa hari sebelum peristiwa ini terjadi rasmi dan rakuti datang menemui hamba di pusat pendidikan calon tanda semula hamba juga terkejut mereka melaporkan tentang rencana Gusti Ramapati untuk merebut kekuasaan Sri Baginda dan rencana itu sudah disusun demikian matang tinggal menunggu hari pelaksanaannya saja rasmi dan rakuti selanjutnya melaporkan bahwa mereka memberanikan diri membocorkan rencana itu mengingat keadaan negeri terancam bahaya demikianlah Gusti Prabu demikianlah laporan yang dapat hamba berikan mudah-mudahan ada fahidahnya aku masih belum yakin mana mungkin Eyang Pati mau berontak padaku justru selama ini Eyang Pati bekerja dengan baik membantuku dia telah menjadi tulang punggung pemerintahan majapahit tapi rupanya kalian semua sudah menyediakan diri untuk menjadi saksi-saksi baik baiklah coba aku ingin minta ketegasan kalian kau rasmi apa benar Eyang Pati merencanakan untuk merebut kekuasaan benar Gusti Prabu hamba berani bersumpah di depan Dewa Ta'agu bahwa memang kenyataannya Gusti Ramapati berniat merebut kekuasaan paduka dan kau Rakuti kau juga berani bersumpah di depanku ampun Gusti Prabu hamba bersumpah di depan Gusti Prabu Jainegara juga di depan para Dewata Agung yang bersemayang di atas langit bahwa memang sesungguhnya Gusti Ramapati telah merencanakan untuk merebut kekuasaan paduka kau rawedeng bagaimana kau juga sependapat dengan rasmi dan Rakuti benar Gusti Prabu sesungguhnya hamba merasa sedih melihat kenyataan ini tapi apa boleh buat memang demikianlah yang hamba saksikan dan kau Rayuyu Prabu Jainegara terkegun mendengar kata-kata Arya Tadah demikian pula para hadirin demikian pula para ibu mereka baru menyadari bahwa Sang Ramapati tidak hadir bersama mereka di Palai Paseman Agung kau benar pamantada sekarang aku minta kehadiran Eyang Pati nah kau rakuti pergilah ke Wisma Eyang Pati suruh dia menghadap sekarang juga ampun Gusti Prabu sejak semalam Gusti Ramapati sudah meninggalkan Istana Macapahit apa Eyang Pati meninggalkan Istana Macapahit bagaimana bisa begitu ampun Gusti Prabu kami sendiri tidak tahu mengapa Gusti Ramapati meninggalkan Istana Macapahit secara diam-diam padahal kami sudah menugaskan 20 orang prajurit untuk menjaga pintu Gapurawismanya kalau memang begitu artinya Eyang Pati telah melarikan diri artinya dia telah membuka sendiri kedok kejahatannya artinya dia telah mengakui kesalahannya aku sama sekali tidak menduga baiklah baik sekarang aku percaya kesaksian kalian dan tentu saja aku akan bertindak bertindak tegas rasmi merah rasmi merah dan rakuti masuk ke ruangan dalam rasmi Dan kau rakuti Ya Agusti Prabu Coba Aku ingin mendengar penjelasanmu Kita semua tahu bahwa ternyata Eyang Pati tidak bisa dipercaya Si tua bangka itu ternyata ada udang dibalik batu Sikapnya yang bermanis-manis selama ini rupanya mengandung maksud jahat dan kotor Untung kalian berdua segera bertindak dengan cepat dan tepat Kalau sampai terlambat, pasti akan terjadi banjir darah di Istana Majapahit Ampun Gusti Prabu Kami semua merasa bersyukur hal yang mengerikan itu ternyata tidak terjadi Aku ingin tahu siapa sebenarnya yang ikut terlibat dalam perkara perebutan kekuasaan ini Ya barangkali ada penggawa-penggawa kerajaan yang lain yang ikut berdiri di belakang Eyang Pati Ampun Gusti Prabu Sebenarnya penggawa-penggawa kerajaan tidak ada yang setuju Termasuk kami anak-anak asuh Gusti Ramapati Benar Gusti Prabu Sebenarnya sudah agak lama Gusti Ramapati merencanakan perebutan kekuasaan itu Tapi kami tidak berani melaporkannya pada Gusti Prabu Kalian adalah pengalasan Winesuka Kalian mempunyai hak untuk bertemu langsung padaku Kalian mempunyai kewajiban untuk menjaga ketentraman Istana Majapahit ini Ampun Gusti Prabu Kami mempunyai alasan Mengapa kami tidak melapor? Karena kami tahu Gusti Prabu sangat percaya pada Gusti Ramapati Kami takut nanti justru terjadi salah paham Gusti Itulah sebabnya kami memilih diam Baru setelah rencana itu mulai dilaksanakan Kami terpaksa mengambil tindakan Baiklah Sekarang dengar rasmi dan kau rakuti Iya Gusti Prabu Kalian berdua aku beri tugas penting Cari situa busuk Ramapati sampai ketemu Kalian berdua boleh membawa prajurit secukupnya Kalian juga boleh menunjuk siapa saja untuk membantu tugas kalian Kerjakan segala sesuatunya dengan baik Aku ingin penjahat negara itu ditangkap Kalau bisa Bawa dia dalam keadaan hidup ke Istana Majapahit Tapi kalau tidak Kalian cukup membawa kepalanya saja Ini perintahku Perintah seorang raja Nah kerjakan sebaik-baiknya Kalian boleh melakukan apa saja untuk mempermudah tugas-tugas kalian Mengerti? Iya Gusti Prabu Hamba mengerti Nah Berangkatlah sekarang Aku tidak ingin mendengar kegagalan Ampun Gusti Prabu Kami sekarang mohon diri Dan kami berjanji Akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya Untuk menjunjung keluhuran nama paduka Diwasanta Oh Aku gembira sekali kau yang datang diwasanta Aku yakin kau membawa makanan untukku Kali ini Aku tidak membawa makanan untukmu Kenapa diwasanta? Aku benar-benar lapar Aku butuh makanan diwasanta Buah busuk tidak pantas dimakan Oleh seorang penggawa kerajaan Hehehe Diwasanta Kata resi Orang yang sudah dalam pengetahuannya mengenai ilmu nubur Maka dia akan memakan apa saja yang jatuh dari atas Selama barang itu tidak membuat dirinya celaka Biarpun aku dari golongan sudra Aku tahu apa yang biasa diperbuat oleh seorang resi Baiklah kalau begitu Tapi apakah kau tahu dimana istriku sekarang ini? Sebab aku dan istriku berpisah karena tersesat jalan Barangkali itulah yang pantas kau jalani resi kalpad rumah Itulah yang terbaik bagi dirimu Aku tahu siapa resi kalpad rumah Tapi dengar Aku ingin tahu dari pengakuanmu Siapa kau ini sebenarnya? Apapun maksudmu menyamar sebagai resi kalpad rumah? Ibu sentah Bukankah sudah kukatakan Kalpad rumah adalah sebuah harapan Harapan baik kerbal Aduh Ayo Cepat katakan Siapa resi kalpad rumah itu? Aku ingin mendengar dari pengakuanmu Diwasanta Mengapa kau berkata begitu kasar padaku? Orang sepertimu masih saja minta dihormati Cepat katakan Baiklah diwasanta Aku bernama resi kalpad rumah Begini sejarah hidupku diwasanta Sang Ramaphati segera menceritakan kepada diwasanta Siapa sebenarnya resi kalpad rumah Banyak hal mengenai pribadi kalpad rumah yang diungkapkannya pada diwasanta Mendengar cerita Ramaphati Mata diwasanta berubah menjadi merah Seperti ada kekuatan jahat yang menghinggapi dirinya Yang ada dalam penglihatan diwasanta Sekarang ini bukanlah Ramaphati Tetapi benda busuk yang mencicikkan Ramaphati Ramaphati Diwasanta Mengapa kau berubah? Ramaphati Aku bukan lagi melihat wajah seorang Ramaphati Tapi aku melihat kotoran manusia yang sudah berhari-hari Dalam keadaan basah Biarpun aku dari kaum sudra Aku tidak mau menjadi korban Aku tidak mau menjadi korban Ramaphati Jari-jari diwasanta bagaikan jari-jari setan Tangan itu menjambak rambut Ramaphati Rambut itu kemudian jebol dalam kengkaman diwasanta Ramaphati Jangan lari Kemana pun kau lari Akanku kejar kau Kau tidak akan pernah bisa lari dari hadapanku Ramaphati Barangkali nasibmu akan berakhir Di tangan seorang sudra Aku adalah kaulam aja pahit Yang pernah kau hianati dengan janji-janji muluk Bukan aku saja Melainkan dari sekian ribu kaulam aja pahit Telah kau jejali kata-kata manis Tapi dibalik itu Apa kenyataannya sekarang? Barangkali nasibmu memang harus mampus Dari tangan seorang sudra Ampun Ampun, Iwasanta Jangan lakukan itu pada aku Ampun Aku tidak akan pernah memberi ampun Kepada orang bernama Ramaphati Ini dendam seluruh kaulam aja pahit Berada dalam tanganku Biarpun kau merengek-rengk Aku akan tetap membunuhmu Aduh, 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 Aduh Jangan, Iwasanta Jangan sakiti aku Aku lapar Perutku perih Aku belum makan, Iwasanta Inilah makanan yang kau harapkan, Mampati Iwasanta Iwasanta Aduh, 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 Aduh endber-rengiklah kau sekarang, Ramaphati Sekarang merasakan lagi Seluruh rambut makanku cabutin I Feder coating Ramad Pati terus dihajar oleh diwa santa Sementara itu, Nyai Ramad Pati seperti merasakan penderitaan Ramad Pati Kini Nyai Ramad Pati kakinya tersandung-sandung Dan akhirnya dia terperosok ke sebuah lubang Kakak! Aku terperosok Kakiku seperti patah Tidak Barangkali saja, hanya salah urat Kakak Ramad Pati Apa yang ku alami sekarang ini Apakah semua yang ku alami adalah tanda buruk bagimu Kakak? Oh, Dewata Agung Berikanlah keselamatan pada Kakak Ramad Pati Dia memang terlalu besar dosanya kepada Kabula Majapahit Tapi aku tahu bahwa Dewata adalah maha pengampun Nyai Ramad Pati mencoba bangkit Dia kemudian meneruskan perjalanannya Meski kakinya Kakinya terasa sakit Sementara itu Kakak Ramad Pati Tidak mungkin dia melakukan itu Kakak Ramad Pati Semuanya bisa saja terjadi Dalam keadaan terjepit Seseorang akan melakukan apa saja Selama hal itu dianggapnya baik Baiklah Kalau kau menganggapnya begitu Itu anggapanmu Rakuti Ini hanya dukaan Rasemi Oh, bagaimana Kalau kita cari keparat ombong itu di tempat lain Ya, memang seharusnya begitu Rakuti Sebab buronan Majapahit sudah tidak ada lagi di goa ini Ayo Rakuti Hup Hup Kita akan melintasi semak pelukan yang lain Rasemi Rakuti dan Rasemi segera melejut kudanya Keduanya bagaikan kesehatanan menggebrak kuda itu Padang ilalang lebat di terabasnya Kuda mereka bagaikan menyapu kilalang liar Sementara itu Diwasanta masih menghadapi Ramad Pati yang merengek-rengek minta diampuni Darah hitam kini sudah mulai keluar dari kepala Ramad Pati Ramad Pati merabahnya perlahan Darah Jangan Sudah Aku ingin hidup Jangan bunuh aku diwasanta Ampunilah aku Ramad Pati Beberapa bulan yang lalu Kau bisa saja membunuh setiap kaula Majapahit dengan mudahnya Seribu kaula bisa kau bunuh dalam sekejap Dengan mengerahkan beberapa prajurit Tapi sekarang Justru aku akan membuat kematian yang mengerikan Akulah wakil seluruh kaula Majapahit Yang menaruh dendam kepadamu Ayo bangun Aduh aduh Nanti dulu Aduh jangan Sakit diwasanta Jangan kau bunuh aku dengan pisau itu Jangan Aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan Ramad Pati Gini Aduh Lambungku Lambungku kau tusuk dengan pisau itu Dewa Santa Aduh Aduh Jangan kau bunuh aku diwasanta Ampun Dewa Santa tidak merasa iba mendengar rengekan Ramad Pati Seakan-akan dendam dari sekian banyak kaulah Majapahit Tertuang semua dalam benaknya Saat Ramad Pati minta diampuni Dewa Santa segera menikam leher Ramad Pati Ramad Pati pun tersungkur Itlah Oh Dewa Santa Mengapa kau tidak sekalian membunuhku Mengapa kau tidak menghujamkan pisau itu berkali-kali ke arah leherku Wih Barangkali mukamu itu Pantas untuk tempat nudahku Ramad Pati Aku tidak akan membunuhmu sekaligus Tapi aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan Lihat Wah Angkal telapak kakiku inilah Yang akan menginjak-injak mukamu Ramad Pati Aduh 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 Ampu Dewa Santa Aku minta hidup Ima kaku jatuh tersungkur Nafasnya tinggal kembang kempis Diwa Santa kemudian menginjak tubuhnya Dan setelah itu Diwa Santa menampung air kencingnya dalam sebuah tempurung Jangan diwa Santa Jangan lakukan itu Jangan kau siramkan air kencing itu ke mukaku Jangan Ramapati Setiap orang yang mendengar nama Ramapati Akan benci tujuh turunan Ingat Ramapati Itu hanya mendengar namamu saja Belum lagi perbuatan Nah Apa saja yang diperbuat oleh manusia bermula dari niat Kedua dari kata-katanya Dan sumber malapetaka menjapahit Bermula dari mulut Ramapati Air dalam tempurung inilah Yang akan menjadi minuman terakhirmu Ramapati Ramapati jatuh tersungkur Nafasnya kembang kempis Diwa Santa kemudian menampung air kencingnya ke dalam tempurung Dia bermaksud menuangkan air kencing itu ke dalam mulut Ramapati Namun ketika diwa Santa melangkahkan kakinya Dia menginjak batu Dan air dalam tempurung itu terpaksa tertumpah Sial Rupanya yang belum nasibmu Ramapati Kalau kau minum air kencing kau mencudera Tapi tunggulah saatnya nanti Barangkali yang paling tepat adalah kotoranku Aduh Ampun Jangan kau sakiti aku Jangan kau bunuh aku diwa Santa Barilah aku hidup Tenagaku lemah sekali Darah aku semakin banyak keluar Ramapati Mulutmu itulah Yang menyebabkan malapetaka seluruh kaulam aja pahit yang merasa tertimbang Karena mulutmu yang terlalu manis menjanjikan Maka saatnya lah tiba pembalasan Mulutmu akan kuinjak-injak Ramapati Mulut Ramapati diinjak-injak oleh Rupanya Santa Sekarang waktu mereka ditendang Sehingga keluar darah segar Begitu juga dengan hidungnya Matanya sudah tak lagi bisa melihat Karena darah telah menutupi seluruh wajahnya Diwa Santa kemudian melanjutkan penyiksaannya terhadap diri Ramapati Ternyata alat juga nyawamu pengkhianat Tapi tidak lama lagi kau akan mampus Sekarang wajahmu sudah rusak Darah telah mengalir dari mulutmu Hidungmu Lingamu dan matamu Ramapati Kalau saja kaulam aja pahit menyaksikan peristiwa ini Maka merekalah orang yang berbahagia di atas dunia ini Sebab orang yang dibenci di ambang neraka Muka ku hancur diinjak-injak orang sudra Lambung ku banyak sekali bekas tusukan pisau Dan leher ku Oh nyai Tolonglah aku nyai Ramapati Ramapati Barangkali Dewata Agung memang memisahkan kau dengan istrimu Agar istrimu tidak melihat nasibmu yang marah Yang sekarang telah menjadi Ramapati Durjana Yang wajahnya penuh luka Rasakan ini Ramapati Ramapati Kali ini aku akan menarik lidahmu Jangan Jangan kau lakukan itu Aku Aku takut mati Jangan Jangan kau tarik lidahku Biar semua kaulam aja pahit Bahwa kepalamu akan ku penggal Dan ku berikan kepada sang prabu jaya negara Dengan lidah yang menculut keluar Dengan mata yang melotot keluar Dan akhirnya kepalamu Ramapati Akan digantung di alun-alun kota raja Majapahit Sebagai tontonan rakyat Oh ya ampun Jangan lakukan itu Atas nama kaulam aja pahit Yang menderita karenamu Ramapati Maka akulah yang akan membuatmu celaka Aku tarik lidahmu Iyaduh Ramapati Ramapati sudah tidak berdaya lagi Hanya tangannya saja yang masih bisa menggabai-gabai Lidahnya menjulur Matanya melotot Sementara itu Rakuti dan Rasemi terus memaju kudanya Kini keduanya tiba di batas hutan Dekat desa Panawijen Rasemi Aku mendengar seseorang dianya ya tidak jauh dari sini Iya Aku mendengar di sekitar tempat ini Arahnya sebelah selatan Rakuti Aku curiga Di tengah hutan ada penganyayaan Jangan-jangan Ramapati mengalami penganyayaan Kita harus bisa membawa kepala Ramapati ke hadapan sang Prabu Rakuti Ayo kita cari arah suara itu Rasemi dan Rakuti kemudian menuju ke arah suara teriakan Tiba-tiba muncul sosok perempuan tua dari semak pelugar Dia tidak lain adalah Nyai Ramapati Dia kemudian mengikuti jejak Rakuti dan Rasemi Sambil menangisi nasib suaminya Nyai Ramapati Nyai Ramapati terus menangis dalam perjalanan mencari suaminya Sementara Dewa Santa telah mencabut pisaunya yang mengkilat Pisau itu siap mencacah-cacah wajah Ramapati Ramapati Sebutlah Dewa Ta'agung sebelum ajarmu tiba Pisau inilah yang akan mencacah mukamu Ani wa Santa Ampunilah aku Hanya kepadamulah aku bisa hidup Jangan Jangan lakukan itu Dewa Santa Ramapati Biar semua orang tahu Kalau nasib Ramapati mampus di tangan Dewa Santa Mukamu akan kucacah-cacah dengan pisau ini Rasakan ini Sekarang mukamu sudah mencacah-cacah sama Pad Tapi yang belum puas kalau mukamu belum hancur Ramapati Ramapati akhirnya tewas di tangan Dewa Santa Diwa Santa tersenyum melega Sesaat kemudian Rasmi dan Rakuti tiba di tempat itu Diwa Santa Mengapa kau lakukan pembunuhan sekecil itu? Siapa orang yang kau bantai dengan mengerikan itu? Ampun Tuhan Rakuti Sayalah yang membantai orang ini Tidak lain Orang ini adalah durjana dari kerajaan Apa? Katakan siapa yang kau maksudkan Aku ingin segera mendengarnya Cepat katakan Ampun Tuhan Rakuti dan Tuhan Rasami Mengapa Tuhan begitu tidak juga tanggap? Siapa lagi kalau bukan Ramapati? Kurang ajar sekali kau diwa Santa Kau membunuh buronan kerajaan seperti membantai maling Caramu itu terlalu kegi tau Diwa Santa Apa kau kira kami senang atas tindakanmu ini? Cara yang kau gunakan keliru Tidak berhak kau membunuh seorang buronan seperti ini Kau cacah-cacah mukanya dengan pisau Ampun kan Tuhan Ampun kan saya Saya tidak tahu bagaimana caranya menangkap buronan kerajaan Hei hei diwa Santa Di sisi lain kau memang hebat Semua orang akan bergembira Mendengar kabar Ramapati tewas Di cacah-cacah oleh diwa Santa Seorang kaum sudra Kau dengar itu? Tapi di sisi lain Kau tidak pernah tahu diwa Santa Bahwa tindakanmu adalah salah besar Diwa Santa Aku tidak senang kekejianmu Ya-ha! Uuh, 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 uuh Hanya dengan sekali ayunan saja Tombak Pat Mayoni menghunjam leher diwa Santa Tubuh diwa Santa langsung roboh Dan tidak bergerak-gerak lagi Kemudian Rasmi dan Rakuti mengalihkan perhatiannya pada tubuh Ramapati Pembantaian yang benar-benar kecil Iya Rupanya dendam diwa Santa benar-benar tak bisa dikendalikannya Hingga muka Ramapati dicacah hingga sulit dikenali lagi wajah Ramapati Rasmi Aku sedikit kecewa Setelah membunuh diwa Santa Bagaimanapun juga Dialah yang membunuh Ramapati Sebenarnya aku hanya tidak senang caranya ia membunuh Eh, Rakuti, sudahlah Jangan pikirkan lagi diwa Santa Buang jauh-jauh tentang diwa Santa Yah, bagaimanapun juga Diwa Santa itu hanya seorang sudra Bisa saja ia membunuh Ramapati orang yang sudah jompo dan sakit-sakitan Tapi tindakan membunuh diwa Santa adalah sudah tepat Itu menurut Raja Niti yang tak tertulis, Rakuti Apakah kepala Ramapati harus dipenggal? Yah, itu yang terbaik Dan itu sebagai bukti kehadapan Prabu Jaya Negara Eh, bagaimana Rakuti? Kau saja yang melakukan, Rasmi Eh, Rakuti, kau saja yang melakukannya Aku tahu siapa engkau, Rakuti Kau lebih pantas menjaga kepala Ramapati daripada aku yang menjaganya Ayo, lakukan, Rakuti, lakukan Baik, Rasmi Nah selamat menikmati